Pemirsa tim hukum, Capres, Capres dan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno membacakan permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 dalam sidang perdana di Mahkamah Konstitusi kemarin. Dan mereka menuding adanya dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan juga masif dalam pelaksana Pilpres. Namun sejumlah pihak berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh tim Prabowo Sandi ke Mahkamah Konstitusi disebut obscur libel atau gugatan kabur. Untuk membahasnya kita sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan Prof. Mahfud MD, mantan Ketua MK. Pak Mahfud, selamat pagi. Selamat pagi, Egan. Pak Mahfud, Anda menilai mengenai gugatan yang disampaikan oleh pemohon di sidang MK kemarin seperti apa? Pertama begini ya, endingnya dulu. Permohonan itu pasti dapat diterima oleh MK, tetapi belum tentu dikabulkan. Jadi di dalam hukum itu dapat diterima itu artinya bisa diperiksa karena memang menjadi wawonannya MK. Sedangkan dikabulkan atau tidak itu substansinya itu benar atau tidak. Nah, itu dulu. Nah, berdasarkan... Tapi belum dikabulkan ya, Pak Mahfud ya? Oh, belum dikabulkan. Baru diterima. Diterima untuk diperiksa. Itu nanti juga akan ditulis lagi di dalam konis MK yang terakhir. Bahwa permohonan-permohon dapat diterima, kemudian eksepsi termohon. Mungkin diterima sebagian, mungkin ditolak sebagian, atau ditolak semuanya. Itu bisa. Tetapi dalam pokok perkara, itu mengabulkan atau tidak, itu sudah menyangkut substansi, itu nanti tergantung pada pembuktian. Menurut saya, apa yang diajukan oleh pemohon pas waktu kemarin, itu perkaranya lebih banyak pada kualitatif, bukan kuantitatif. Misalnya tidak ada tanda-tanda untuk membuktikan dengan formulir yang sah, ya, bahwa angka 52% itu didukung oleh fakta, fakta hukum. Ya, karena katanya bukti-buktinya dari relawan. Kan bukti-bukti itu tidak boleh dari relawan. Harus dari saksi resmi dan dari KPU yang ditandatangani dan distekpel oleh KPU. Kalau hanya orang nonton gitu, lalu buat kesaksian, itu banyak sekali yang begitu itu tidak atau dikesampingkan secara hukum. Nah, oleh sebab itu nanti fokusnya itu pada soal kecurangan yang sudah diungkap sekian banyak. Baik, Pak Mokot, apakah ini artinya bahwa pemohon tidak memiliki data kuantitatif yang cukup sebetulnya? Menurut saya tidak ada data kuantitatif yang cukup meyakinkan. Itu nanti ya, mungkin formalitas saja. Tetapi kalau dikatakan bahwa datanya itu dari relawan, itu tidak mempunyai kekuatan hukum laporan relawan itu. Yang bisa dipakai itu adalah C1, yang dulu pernah dijanjikan di awal oleh Pak Prabowo ketika hari pertama itu, hari pertama dan kedua tanggal 17-18 menyatakan kepada para petugas lapangan, kepada para relawan, supaya amankan C1 dari tingkat TPS sampai ke tingkat pusat di dalam rangka penghidupan. Nah, itu ternyata kemarin tidak nyebut bahwa mereka punya C1. Dan nampaknya memang berdasar gejala yang selama ini muncul, C1-nya mereka tidak punya. Untuk disandikan, mungkin punya, tapi kalau disandikan ya mungkin sama saja dengan yang dihitung mereka. Tapi kubu pemohon ini juga menyatakan kemarin, Pak Mahfud, ini kubu 01 menggelembungkan suara sebesar 20 juta suara. Tapi kemudian tidak menyebutkan di wilayah mana saja terjadi penggelembungan. Ini artinya apa, Pak Mahfud? Artinya itu tidak akan dapat diterima sebagai fakta hukum. Karena dikatakan menggelembungkan itu di TPS mana, kecamatan mana, kabupaten mana. Lalu buktinya apa? Kalau itu hanya klaim kualitatif, kalau bicara penggelembungan itu tidak akan bisa. Bukti yang akan diterima untuk membuktikan adanya penggelembungan suara 20 juta itu seperti apa, Prof? Bukti yang bisa diterima, kalau dia punya form C1 yang bisa diadu. Ini di mana letak penggelembungannya. Misalnya, ada nulis suara 700 lalu ditulis 7000. Itu penggelembungan. Ada misalnya yang hadir hanya 200, ternyata di dalam daftar hadir menjadi 500. Itu penggelembungan. Itu bisa dilihat pada form C1 semuanya dan planungnya. Nah, itu yang harus dibawa. Kalau cuma mengatakan penggelembungan gitu, ya itu gampang sekali. Dulu tahun 2009 saya mengambil itu. Itu juga banyak begitu. Misalnya ada yang menyatakan, kami melihat adanya kecurangan di TPSTN. Di tanda tangannya oleh orang dengan meter. Ya, tidak bisa dong meskipun dengan meter. Harus C1 yang ditunjukkan. Bukan tanda tangan orang yang melihat dari luar lapangan meskipun bermeter 6.000. Tidak bisa. Baik, Pak Mahfud, kalau memang gugatan yang kemarin disampaikan lebih bersifat kualitatif, apakah kemudian mungkin Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan gugatan hanya berdasarkan kualitatif? Di dalam praktek bisa. Di dalam praktek bisa. Dan banyak ya terjadi. Sekurang-kurangnya dalam kasus yang saya tanangani ada 11 kali mengabulkan gugatan yang sifatnya kualitatif. Tetapi itu tidak mudah ya. Dari 11 itu adalah dari 398 kasus. Jadi ada sekian perkara, sedangkan kasusnya 398, hanya 11 kasus ditaburkan. Artinya tidak sampai 0,20 persen. Tidak ada. Karena sulit sekali. Harus jelas gitu. Apa namanya, pelanggan kualitatifnya di mana. Baik, Pak Mahfud, untuk membuktikan kecurangan terstruktur, masif, dan juga sistematis berdasarkan kualitatif, itu bukti seperti apa kalau kita bicara secara nasional yang dapat diterima oleh MK? Gini, terstruktur itu artinya dilakukan oleh para resmi. Yang seharusnya melaksanakan pemilu dengan jurde. Bisa itu KPU, bisa Bawas, bisa instansi pemerintah. Itu terstruktur. Ya harus terstruktur kecurangannya. Tetapi juga harus sistematis. Tidak bisa misalnya ada pejabat pemerintah berkampanye menggunakan dana negara. Gitu, berkampanye agar orang memilih paslon tertentu. Tetapi dia tidak punya akses langsung untuk mengatur suara di TPS. Dan mengatur pencoblosan. Maka itu, meskipun terstruktur, tidak sistematis. Kalau Anda jadi bupati, lalu menyuruh orang, yuk kamu pilih itu. Tetapi Anda tidak melakukan langkah untuk menentukan apa yang harus dilakukan di TPS, oleh KPPS, oleh petugas, dan sebagainya. Maka itu tidak sistematis namanya, meskipun terstruktur. Nah, kalau kasus seperti itu tadi, bisa tidak dihukum. Bisa dihukum, tapi bukan dihukum oleh MK. Itu dihukum di dalam ranah administrasi negara oleh KASN. Tetapi juga bisa kehukum bidana. Bisa keperadilan tata usaha negara. Kalau MK tidak bisa memutus. Ada orang berkampanye menggunakan aparatur negara, instansi negara, lalu membataskan hasil sejauh. Itu tidak mengawal sampai ke tingkat TPS. Baik, Pak Mahfud, dalam gugatan yang kemarin disampaikan oleh pemohon, disampaikan bahwa kecorangan TSM ini dikaitkan dengan jabatan yang melekat di pasangan 01, yaitu Presiden Joko Widodo. Nah, ini kalau menurut Anda, seperti apa kalau digumumkan dengan adanya klaim seperti ini? Ya, nanti biar pastinya, biar hakim MK yang memutuskan. Tetapi intinya, intinya yang dikatakan terstruktur, sistematis, dan masif. Itu adalah pejabat mempengaruhi langsung pada saat pemungutan suara atau terhadap pilihan orang. Saya tunjukkan kasus ya, di sebuah provinsi di Jawa Barat. Ada kampanye menggunakan dana negara terbukti sah dan meyakinkan menggunakan dana negara untuk kampanye di sidang MK dibuktikan. Tapi MK menyatakan pemilunya sah. Tetapi penggunaan dana negaranya adalah tindak pidana. Kita laporkan ke KPK bahwa ini ada orang menang pemilu tapi menggunakan dana negara, tapi tidak bisa dibuktikan dia mempengaruhi langsung terhadap pemilih karena dia hanya ambil kampanye menggunakan dana negara. Kita laporkan ke KPK, ditangkap oleh KPK, dan sekarang masih di penjara. Bagaimana dengan kebijakan misalnya menaikkan THR, lalu kemudian penggunaan dana desa. Ini beberapa hal kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Tapi kemudian dikaitkan dengan pemilihan umum. Apakah menurut Anda ini berpengaruh langsung terhadap suara dari para pemilih? Nah pengaruh langsung atau tidak langsung itu tergantung pada siapa yang bisa dihadirkan sebagai saksi oleh pemohon. Kalau cuma ada orang membagi THR, memberikan fasilitas-fasilitas yang secara umum menjadi kewenangan formal dari seorang Presiden atau pejabat pemerintah, tetapi tidak langsung berpengaruh. Tidak mengarahkan orang memilih dan dikawal sampai ke TPS. Itu biasanya dikesampingkan. Tidak bisa dijadikan fakta hukum untuk membatalkan hasil pemohonan suara. Itu pun seumpama terbukti harus dihitung dulu. Berapa misalnya kalahnya terlalu banyak. Taruhlah sekarang ini 16 juta sekian kalah. Lalu ada satu kabupaten dinyatakan curang semua misalnya secara TSM. Padahal kabupaten itu jumlah penduduknya tidak lebih dari misalnya 600 ribu orang. Itu juga meskipun terbukti secara sah dan meyakinkan tidak akan bisa mengubah urutan kemenangan. Oleh sebab itu MK nanti akan mengatakan dikesampingkan. Terbukti tetapi dikesampingkan karena tidak signifikan terhadap perbedaan. Apakah kecurangan itu tidak dihukum? Dihukum juga tetapi bukan dihukum di MK. Itu dihukum di peradilan umum. Dan Egan supaya Anda tahu ini banyak hal yang tidak disiarkan. Perhari ini banyak orang masuk penjara karena kecurangan pemilu. Cuma itu tidak disiarkan gitu. Jadi kecurangan itu ada pengadilan. Ada pengadilan pidananya. Kalau dalam bentuk teror, perampasan dokumen, penghalang-halangnya kampanye yang bohong di setempat seperti yang terjadi di Jakarta itu. Kampanye lalu katanya ada hadiah umro bagi yang hadir. Sesudah diundi ternyata yang menang tidak dapat umrohnya. Lalu sekarang masuk penjara. Nah seperti-seperti itu hukum pidana, bukan hukum pemilu gitu. Sehingga nanti saya kira Pak Yusril itu sudah berpengalaman untuk memilah-milah mana yang masuk ke hukum pidana, mana yang masuk ke dalam ranah TSM. Itu Pak Yusril sudah pernah menang dan pernah kalah menangani TSM itu di MK. Ketika saya menjadi yakin. Jadi dia sudah tahu mana yang bisa dipilah untuk itu. Pun Pak Bambang juga punya pengalaman untuk melakukan itu. Pak Maafut, tapi untuk membuktikan hal-hal seperti ini, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian untuk itu bisa berpengaruh langsung terhadap pemilih itu, masih mungkinkah dilakukan secara nasional kalau kita bicaranya, skalanya? Kalau pembatalan secara nasional hampir tidak mungkin ya. Karena tidak ada bukti secara nasional yang kemarin diajukan. Tidak ada. Tetapi mungkin per daerah bisa. Nah, dan per daerah itu misalnya nanti diulang pemilunya di daerah itu atas perintah MK bisa. Tetapi ingat, kalau suara di daerah yang terbukti itu atau dinyatakan terbukti memang ada kecurangan TSM itu jauh jaraknya dengan selisih dan tidak mungkin mengubah seumpama suara itu semuanya diberikan ke pihak lawan misalnya. Ya, diberikan semuanya saja sudah pasti belum menang. Maka MK akan mengatakan itu bisa terbukti tetapi dikesampingkan. Arti bukan menjadi fakta hukum yang bisa mengubah urutan kemenangan. Baik. Pak Mahfud, menurut Anda apa kemudian alasan pemohon ini lebih banyak mengeluarkan narasi yang bersifat kualitatif tetapi kemudian bukan kuantitatif? Alasannya apa, Pak? Karena data kuantitatifnya mereka tidak punya. Dulu kan dijanjikan, ya hari pertama itu amankan semua, apa namanya, semua form C1 nanti kita perkarakan. Tetapi ternyata form C1-nya itu mereka tidak punya, gitu. Terus apa sekarang yang mau diajukan form C1 yang lengkap tidak punya? Yang punya lengkap justru KPU dan Bawaslu yang sudah siap dibawa ke MK. Tapi pihak Faslon 1 nampaknya hanya mengatakan kalau kita baca dari bukakannya kemarin, dari relawan, kan gitu. Nah, oleh sebab itu mereka beralih ke kecurangan. Kecurangan yang sifatnya TSM. Nah, itu nanti kita jangan mendalui hakim, kita lihat saja. Tetapi indikasi-indikasinya sudah bisa kita baca berdasar kriteria-kriteria yang logis dan berlaku sebagai jenis prudensi selawai. Baik. Mungkin harapan dari pemohon memang seperti yang disampaikan pada saat pengajuan ke KPU begitu, Mahkamah Konstitusi tidak menjadi Mahkamah Kalkulator. Pak Mahfud, apakah memang selama ini MK menjadi Mahkamah Kalkulator? Tidak. MK justru sejak bulan November tahun 2008 sudah mendeklarasikan diri MK bukan Mahkamah Kalkulator. Nah, itu sebabnya kemudian sejak itu tidak pernah MK tidak mengadili urusan masalah-masalah yang sifatnya kualitatif ini. Jadi, MK memang bukan Mahkamah Kalkulator. Buktinya ini perkara sudah masuk dan sudah disidangkan. Dan mestinya kalau memang MK mau menolak sudah dinyatakan sidang pertama bahwa ini tidak menisarat sebagai perkara maka dinyatakan ya sidang ditutup, tidak bisa dilanjutkan. Kan bisa begitu, tapi ini kan berlangsung terus. Berarti memang nanti TSM-nya dan kecurangannya itu akan diperiksa. Tinggal itu signifikan atau tidak untuk dikabulkan. Gitu, Egan. Pak Mahfud, terakhir sidang akan dimulai kembali nanti pada hari Selasa minggu depan yang seharusnya jatuhnya pada hari Senin. Menurut jadwal, apa yang bisa kita harapkan keluar pada saat nanti sidang di hari Selasa nanti, Pak Mahfud? Pada saat itu tentu dalil-dalil KPU sebagai termohon. Dan KPU nampaknya sudah menjawab sementara yang saya baca dan itu masuk akal. Nampaknya gugatan itu bukan ke KPU ya permohonan. Karena ditujukan ke instansi di luar KPU. Ada BWFN, ada BN, ada polisi, ada apa gitu, ada bupati gitu. Kan gugatannya bukan ke KPU gitu. Nah, itu nanti akan menjawab itu tentu lalu pihak RKAE. Timnya Pak Yusril gitu ya akan menjawab itu untuk memelah-melah mana yang benar dan mana yang segera bisa disortir, mana yang bisa diperdebatkan di dalam sidang-sidang berikutnya untuk apa namanya pembuktian. Baik Pak Mahfud, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Mahfud. Selamat pagi. Pak Bisa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali usaha jidah berikut ini.